Hai semuanya, welcome back to my youtube channel, kenalan aku Cindy dan di video kali ini aku mau bikin praktek skincare rutin Jadi sebenarnya skincare yang akan aku tunjukin ini adalah rekomendasi dari aku untuk remaja-remaja Jadi banyak yang nanyain skincare untuk remaja, jadi ini adalah saran dari aku, rekomendasi dari aku Karena selain si skincare-skincaernya ringan dan aman, hasilnya bagus dan ini juga harganya affordable karena sesuai dengan kantong pelajar gitu ya Dan ini juga produk-produk drugstore gitu, jadi gampang untuk kalian temuin atau kalian cari So ya tanpa lama-lama lagi, langsung aja kita mulai ke prakteknya Nah sebelum mulai ke prakteknya, aku mau kasih tau dulu kalau muka aku itu tipe kulitnya berminyak, jadi oily skin So ya kita mulai aja dari buat ngebersihin muka, itu kalian bisa pakai micellar water dari Garnier Ini Garnier Micellar Cleansing Water dan ini juga udah mau habis Menurut aku ini bagus untuk ngebersihin debu ataupun makeup, tapi untuk yang waterproof ini kurang bisa ngangkat Dan ya biasanya remaja juga kayaknya nggak pakai produk-produk makeup yang terlalu berat gitu Jadi kalau makeupnya masih ringan masih bisa banget keangkat sama si Garnier Micellar Water ini Dan ini harganya juga affordable Selanjutnya setelah bersihin muka pakai micellar water Aku lanjut cuci muka aku pakai Garnier juga, jadi ini sama cuci muka dari Garnier Ini namanya Garnier Light Complete Whitespeed Brightening Foam Ini menurut aku ringan dan aman banget untuk semua jenis kulit Ini berfungsi untuk mencerahkan kulit kita, selain itu juga mengontrol minyak di muka Nah jadi biasanya permasalahan-permasalahan remaja gitu mukanya agak pusem karena mungkin sering kegiatan outdoor Misalnya kalau lagi olahraga di sekolah atau ya pokoknya pulang pergi sekolah gitu Biasanya kan kayak siang-siang pulang panas dan bikin muka jadi pusem gitu kan Nah jadi aku saranin kalian untuk pakai sabun cuci muka ini, ini juga harganya affordable banget Nah setelah cuci muka, aku lanjut pakai toner Nah ini aku saranin kalian buat cobain CosRx, ini ada kemasan yang kecilnya kayak gini Jadi kalau kalian baru mau cobain, bisa banget coba yang kecil dulu Ini CosRx AHA, BHA, Vitamin C Daily Toner Ini bagus banget untuk mencerahkan muka dan juga dia bisa bikin muka lebih lembab Jadi lebih siap untuk menerima skincare berikutnya Ini biasanya aku langsung tetesin ke tangan aku Ya 5 sampai berapa tetes lah, 5 gitu Terus aku tap-tapin ke muka aku langsung Nah udah pakai si toner dari CosRx ini Aku udah ngerasa muka aku, kulit muka aku udah agak lembab gitu Udah lebih terhidrasi lagi Aku lanjut pakai essence, ini aku pakai essence dari Garnier Aku pakai Garnier Light Complete White Speed Vitamin C Super Essence Jadi ini essence-nya ringan banget ya Ini aku beli yang size-nya kecil kayak gini Kalian bisa cobain size yang agak besar Atau kalau kalian baru mau nyobain juga cobain size kecil aja sih Ini langsung aja biasanya aku taruh ke tangan gini Terus aku tap-tapin lagi ke muka Atau kalian bisa misalnya taruh disini terus digini-gini-gini Itu bisa banget, terserah Mungkin gimana juga Itu ringan banget, terus harganya juga terjangkau banget Apalagi kalau kalian beli yang travel size kayak gitu tuh Jadi jauh lebih murah banget Terus di shopnya banyak banget diskon biasanya Garnier tuh Nah si essence dari Garnier ini Dia bisa banget untuk mencerahkan muka Terus dia cukup ngelembapin muka Jadi teksturnya tuh emang ringan banget Cepet banget nyerep Jadi pas diaplikasiin tuh gak lama dia harus nyerep Gak perlu nunggu lama-lama lagi Terus ini juga kalian bisa temuin dimana aja gitu Kayak di Indomaret juga Biasanya ada atau di Alfa gitu Tapi kalau kalian mau gampang ya beli di Shopee aja Selanjutnya kalau untuk siang hari itu Biasanya aku pakai serum cream dari Garnier Ini Garnier yang Light Complete Wide Speed Whitening Serum Cream Jadi ini tuh ada perlindungan untuk UV-nya Dan dia tuh bisa mencerahkan muka instan gitu Jadi kayak tone up cream juga Ngasih kesan muka lebih cerah gitu Nah tapi karena aku mau praktekin untuk skincare malam Jadi aku skip pakai ini Cuman aku rekomendasiin ini untuk kalian Pakai di siang hari Jadi si serum cream ini bisa mencerahkan muka kita Dan melindungi juga muka kita dari sinar UV Setelah itu aku lanjut pakai sleeping mask Ini dari Garnier Aku punya dua sleeping mask yang aku saranin Satu dari Garnier dan satu dari Laneige Nah dari Garnier ini aku saranin kalian buat cobain Yang Light Complete White Speed Yogurt Sleeping Mask Ini aku suka banget dan ini bener-bener Ngaruh untuk mencerahkan muka dan harganya juga affordable Jadi kalian bisa cobain ini Ini kan untuk mencerahkan dan melembabkan juga Nah kalau kalian lebih pengen yang ekstra melembabkan Kalian bisa cobain Laneige Water Sleeping Mask Jadi kalian bisa cobain yang size kecilnya dulu Karena yang size gedenya itu lumayan pricey juga Jadi bisa cobain yang kayak gini tuh kalau gak salah kayak 30 ribuan Jadi kalian bisa cobain dulu kalian suka atau enggak Nah aku mau pakai yang ini dulu Jadi langsung aku ke pipiin Cedat, hidung, dengu, dan leher juga Nah terus tinggal di ratain aja Ini bener-bener bikin lembab si Water Sleeping Mask Jadi udah deh kalau kalian pengen pakai Lip Sleeping Mask Aku juga saranin yang bagus itu ada Lip Sleeping Mask dari Laneige Yang warna pink Dan setelah itu biasanya aku pakai sheet mask juga Kalian bebas pakai sheet mask tuh Di sesari sekali, dua sekali, tiga sekali Terus seminggu dua kali, seminggu sekali juga bisa banget Bebas Nah ini juga aku saranin kalian untuk cobain sheet mask dari Garnier Karena harganya cukup affordable ketimbang sheet mask dari Aku biasanya pakai L'Oreal Ini agak lebih terjangkau gitu Gak terlalu mahal Atau kalian bisa cobain juga sheet mask dari Emina Yang si Garnier ini aku ngerasa ini bagus dan affordable Karena ini juga serumnya essence-nya tuh lebih banyak gitu loh Jadi lebih ngelembapin muka dan hasilnya tuh bagus banget Aku sering juga pakai sheet mask dari Garnier Ini ada macem-macem, kalian terserah mau pakai yang varian apa aja Ini aku kebetulan aja lagi ada yang Black Serum Mask Pure Charcoal Biasanya aku suka tuh yang warna atau kuning gitu Itu untuk mencerahkan juga Pokoknya ada bermacam-macam varian Kalian terserah mau nyobain apa aja Karena sheet mask itu aku ngerasanya hasilnya kurang lebih sama aja Bikin lembab Tapi beberapa ada yang bisa bikin cerah Jadi ya terserah kalian So ya itu dia rangkaian skincare yang aku rekomendasiin untuk remaja Buat kalian yang pengen juga Kalian bisa beli di Shopee Nanti semua link produknya akan aku taruh di description box Jadi kalian tinggal cek aja description box Semuanya udah lengkap disana kalian tinggal klik linknya dan akan langsung terhubung ke si produknya So ya itu dia video dari aku kali ini Semoga videonya bermanfaat buat kalian Dan semoga kalian suka sama videonya Jangan lupa di like videonya kalau kalian suka dan komen di bawah kalian mau video apa lagi Jangan lupa juga buat subscribe ke channel aku dan nyalain tada loncengnya Biar kalian gak akan ketinggalan setiap aku upload video baru Kalian juga bisa banget di share video ini ke teman-teman kalian dan seluruh sosmed kalian I'll see you guys on my next video Bye